Jumlah kasus baru terkonfirmasi virus corona di Kabupaten Sorolangun terus bertambah berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Provinsi Jampi pada 29 Oktober. 31 penambahan kasus terkonfirmasi segalanya berasal dari Kabupaten Sorolangun. Peningkatan kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Sorolangun terus mengalami penambahan berdasarkan data rilis Dinas Kominfo Sorolangun dan gugus tugas COVID-19 Provinsi Jampi. Segalah penambahan pada 29 Oktober dengan angkot 31 kasus berasal dari Kabupaten Sorolangun. Dari 110 kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Sorolangun, 27 diantaranya telah dinyatuhkan sehat. Sementara 75 orang menjalani isolasi mandiri dan 8 orang masih menjalani isolasi di rumah sakit Khotib Huzwin. Diketahui dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sorolangun, penyebaran kasus virus corona mengadu di 8 titik kecamatan macam kecamatan Sikut, Mandi Angin, Pelawan Sorolangun, Batang Asai, Pau, Batin Delapan, dan kecamatan Air Hitam. Sementara kecamatan Limun dan kecamatan Cermin dan Gedang masih nihil dari kasus terkonfirmasi virus corona. Kecamatan dengan kasus tertinggi jumlah penyebaran virus corona berada di kecamatan Sikut. Diolah sebanyak 55 kasus dengan 2 kasus sehat. Kemudian kecamatan Mandi Angin 19 kasus dengan 4 sehat. Kecamatan Pelawanan 15 kasus dengan 14 sehat. Sedangkan kecamatan Sorolangun terdata 15 kasus dan 7 kasus sehat. Kecamatan Batang Asai dan Pau masing-masing sekok kasus. Kecamatan Batin Delapan dan Air Hitam 2 kasus. Selamat Riyadi, Cek TV Kabar.